Intro Selanjutnya pemirsa calon wali kota nomor urut 2 Ibnu Sina kembali bersilatur rahmi tatap muka dengan warga Sungai Andai tepatnya di kawasan jalan padat karya komplek Herlina Perkasa RT 27 Blok C dalam kunjungannya warga berharap adanya pembangunan puskesmas dan jembatan guna memecah kemacetan calon wali kota bencermasi Ibnu Sina nomor urut 2 menyambangi warga kelurahan Sungai Andai tepatnya di jalan padat karya komplek Herlina Perkasa RT 27 Blok C kunjungan dalam rangka silatur rahmi tatap muka ini guna mendengarkan aspirasi dari warga diantara aspirasi disampaikan oleh warga yakni terkait pembangunan puskesmas dan jembatan untuk memecah kemacetan di wilayah padat penduduk tersebut tak hanya itu warga juga berharap paslon yang mengusung jargon pasti bisa ini kembali terpilih pada pemilihan wali kota 2020 sehingga program yang sudah direncanakan bisa kembali dilanjutkan menjawab adanya sejumlah usulan warga terkait pembangunan puskesmas dan jembatan di Sungai Andai Ibnu mengaku sudah masuk dalam program yang direncanakan pemerintah kota Banjarmasin harapannya tahun 2021 sudah mulai dibangun aspirasi dari warga tadi disampaikan terkait dengan rencana pembangunan puskesmas di Sungai Andai sudah kita rencanakan mudah-mudahan tahun 2021 sudah mulai dibangun kemudian juga rencana ada memecah kemacetan di sini yaitu dengan membangun jembatan paling tidak satu dulu untuk memecah kemacetan kota sehingga warga di sini bisa keluar masuk Sungai Andai dengan lancar tidak macet lagi gitu tapi yang paling penting adalah ulun mengajak kepada seluruh warga tetap dengan protokol kesehatan jaga diri baik-baik kesempatan COVID masih berlangsung dan mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari zona merah dan yang paling penting 9 Desember 2020 kita datang ke TPS untuk menggunakan hak klinis masing-masing ya tentu dengan seluan untuk memilih pasangan nomor 2 Mohail Bancar TV Terima kasih telah menonton!